Intro Hai, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica Di video kali ini aku akan nge-battle 2 produk pasta gigi untuk si kecil Jadi disamping aku udah ada 2 merk pasta gigi yang akan aku rekomendasikan Dan keduanya sudah memenuhi standar pasta gigi yang baik Menurut para pakar gigi dan dokter gigi Yang pertama yaitu sudah berfluoride dan juga tidak mengandung SLS ataupun bahan-bahan berbahaya Sebelumnya aku udah pernah juga nge-review ke-battle juga 5 merk pasta gigi Ini yang part satunya Ini juga semuanya sudah berfluoride dan juga bagus juga Cuman memang ada beberapa yang tidak ada klaim no SLS Perlu diingat ya Bund, dalam kriteria memilih pasta gigi itu Dipastikan kalau pasta giginya si kecil itu berfluoride Fluoride itu aman banget untuk sekecil Malah bener-bener direkomendasikan oleh para dokter gigi atau pakar gigi Makanya aku mau battle lagi pasta gigi yang memang bener-bener direkomendasikan oleh dokter gigi kita Dan juga sudah memenuhi syarat tadi Yang pertama itu dari brandnya Enzim Lalu yang kedua dari Jordan Oke sebelum aku battle dan review keduanya Jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica dan juga nyalain tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan di video review, battle, rekomendasi, tips parenting lainnya Pentingnya memilih pasta gigi non-deterjen atau non-SLS Yang pertama SLS itu sangat berbahaya untuk tubuh jika tertelan terutama untuk anak-anak Di konten aku sebelumnya itu menjelaskan kalau sebenarnya fluoride itu aman apabila tertelan oleh anak Tapi dengan jumlah yang sangat sedikit ya Mams Bukan yang sengaja ditelan atau ditelan banyak-banyak gitu Terus yang kedua SLS dapat terus menumpuk selama 5 hari dalam organ tubuh Mulai dari paru-paru, hati, jantung, bahkan otak Sedangkan sejak anak tumbuh gigi pertama disarankan dokter gigi untuk menyikat gigi dengan pasta gigi Dan selain itu menjaga kesehatan gigi anak juga faktor penting dalam pertumbuhan dan kesehatan tubuh anak Gigi membantu proses pengunyahan pada anak sehingga kebutuhan nutrisi dalam tumbuh kembangnya dapat terpenuhi Oleh karena itu jika terjadi infeksi pada gigi dan gusi anak Juga bisa berakibat fatal pada kondisi kesehatan anak Itulah sebabnya carilah pasta gigi anak yang mengandung fluoride tapi tetap aman jika tertelan anak Dalam arti tidak mengandung bahan berbahaya Bukan hanya aman ada fluoride-nya aja ya Mams Tapi juga perlu digarisbawahi tanpa bahan berbahaya seperti SLS Aku cobain dari Enzim Jadi Enzim ini aku beli harganya Rp11.000 Ukurannya pun hampir mirip-mirip 42 gram Dan ini cukup banyak yang merekomendasikan Karena yang paling gampang dicari Nah untuk packaging dia kayak gini Standar packaging pasta gigi-pasta gigi lokal ya Dusnya dia kayak gini dan disini terpampang tanpa deterjen Penjelasan ingredients-nya jadi bisa dicek apakah benar no SLS Terus disini cuma cara pakaiannya aja Dan ini tentang informasi dari si pasta giginya Disini sudah ada label halalnya Jadi dia kayak gini gak ngerucut kayak kodomo Jadi yang besar nih bikin boros nih kalau yang terlalu besar kayak gini Ini karena rasanya rasa jeruk jadi dia teksturnya orange Dan orangenya tuh bukan gel Dia orange kayak gini kayak selai gitu Untuk wangi jeruknya lumayan kecium Wangi jeruk kayak wangi vitamin-vitamin anak gitu Anak aku suka banget sama wangi jeruknya Jadi menurut dia anak aku tuh memang suka sama segala skincare Tuh yang wanginya tuh wangi anak-anak banget Jadi cocok banget kalau dari segi wangi anak-anak pasti suka sikat gigi pake ini Terus dia memang teksturnya agak sedikit lengket nih Untuk variasinya dia punya 4 variasi Dia punya rasa orange, strawberry, bubble gum, dan juga tutti-frutty Nah bubble gumnya juga cukup unik ya Biasanya jarang gitu ada pasta gigi dengan variasi bubble gum Mengandung AMG, GO, dan LPO Yang bagai bahan aktif yang membantu mengembalikan kualitas antibakteri dalam air liur yang rusak Dia juga mengandung silitol yang manis sehingga sangat disukai anak-anak dan tidak merusak gigi Untuk klaimnya juga enzim ini food grade Dan tadi dia tidak mengandung deterjen nih jelas banget Atau SLS sehingga aman dan tidak mengakibatkan kerusakan gigi atau jaringan lunak dalam rongga mulut Untuk efek dipakainya cukup baik Cukup bagus Dia juga minim banget busa Kelebihannya adalah enzim banyak banget ditemukan di mana-mana Cukup murah harganya Saya akan review dari brand Jordan Sejujurnya juga ini gak terlalu familiar ya Dijual di warung-warung Atau misalkan di toko-toko terdekat gitu Tapi sebenernya kalau sering lihat konten tentang dokter gigi Atau bahkan pernah ke dental langsung konsultasi dengan dokter gigi ketika si kecil udah tumbuh gigi Itu biasanya dokter-dokter yang menyarankan si Jordan ini Waktu baru-baru punya anak aku tumbuh gigi anak pertama Itu aku tuh gak familiar Biasanya kita tuh familiarnya kayak merk apa pigeon atau apa gitu-gitu kan ya Nah Jordan ini aku jarang denger Tapi justru dia yang paling sering banget nih Direkomendasikan oleh dokter-dokter gigi Lebih besar ya dari size Dia lebih Modelannya tuh kayak sabun muka orang dewasa ya Gede gini Gak kayak pasta gigi Biasanya kan kalau pasta gigi tuh lebih langsing ya Tutupnya juga sama aja sih Gak ada yang lebih kecil Ini tekstur dari pasta giginya dia juga lumayan bening Sebenernya kalau dari segi tekstur dia mirip kayak si Enzy Untuk wanginya aku suka Wanginya tuh enak banget Kayak ager-ager Karena dia rasa leci Jadi aku kayak sekilas tuh kayak abis nyium ager-ager gitu Untuk packaging dusnya Dia kayak gini Lucu ya Warnanya tuh kayak unicorn-unicorn gitu Terus pinknya pink soft gitu Cantik sih Terus disini ada informasinya Gentle formula Original excellent Dan disini ada ingredientsnya juga ya Dan ini ternyata adalah barang impor ya Jordan ini bukan produk lokal kayak Enzy Ini dia tertulis Ada pomnya Dari negara mana nih disini tertulis juga ya Skandinavian Ini dia punya variasi step by step ya Jadi ini karena pica masih 4 tahun Jadi aku kasih yang ini step 1 Untuk 0-5 tahun Dan untuk step 1 itu Dia ada variasi rasa strawberry Dan juga rasa leci Ini yang cobain yang leci Terus untuk step 2 nya itu Dia untuk anak-anak usia 6-12 tahun Rasanya ada rasa anggur dan juga rasa apel Jadi masing-masing tuh rasanya berbeda ya Setiap step by step nya Terus untuk klaimnya Dia sudah Bepom yang tadi Terus mempertahankan gigi dan gusi tetap sehat Mengandung bahan alami Aman untuk bayi dengan bahan yang berkualitas Dikembangkan dengan teknologi modern di Malaysia Untuk efek dipakainya pun sama Minim busa Anakku juga suka wanginya Karena wangi lagi-lagi Oke aku akan kasih kesimpulan Dari segi harga Yang paling murah tentu si Enzim ya Kalau yang lebih mahal Itu si Jordan Wajar kalau si Jordan ini memang lebih mahal Karena dia juga adalah produk impor Terus kalau misalkan dari segi packaging Menurut aku nggak ada yang unik sih Cuma beda di size-nya aja Karena aku lebih suka Atau lebih membutuhkan packaging Yang tuangnya ini Tutupnya ini Lebih runcing gitu Jadi biar nggak terlalu kebanyakan Kalau kita nuang sete giginya Jadi takarannya pun bisa sedikit-sedikit kan Kalau anak kecil kan Soalnya takarannya itu Memang lebih sedikit ya mams Jadi kalau pakai yang terlalu lebar kayak gini Ujungnya Jadi khawatir suka kebanyakan Kalau dari varian rasa Menurut aku keduanya mirip-mirip juga Tapi memang memiliki keunikan masing-masing Si Jordan ini contohnya Dia punya rasa yang unik Yaitu rasa leci Begitupun si Enzim ini juga Dia punya variasi rasa bubble gum Atau permen karet Yang mana ini juga cukup jarang Ada di rasa-rasa pasta gigi yang lain Kalau mau yang mudah dicari Tentu si Enzim Karena Enzim ini juga lumayan sering ada Di toko-toko terdekat Atau minimarket Kalau si Jordan ini kayaknya harus beli Di supermarket Atau di toko-toko besar Atau juga di online Kalau untuk favorit Balik lagi terserah si kecilnya Dia lebih suka yang mana Tapi yang lebih sering direkomendasikan Oleh para dokter dan pakar-pakar gigi Itu memang kebanyakan seringnya Merekomendasikan si Jordan ini Oke sekian perbetelan pasta gigi dari aku Semoga bermanfaat untuk mami-mami semua Yang lagi memilih pasta gigi yang terbaik Untuk si kecil Atau buat si kecil yang baru tunggu gigi Bahkan Nah mams bisa cobain pasta gigi Yang baru aku rekomendasikan ini Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Bye bye